buat teman-teman yang menggunakan smartphone realme C30 jadi disini kita akan coba untuk menggunakan USB OTG nah ini saya ada OTG micro USB karena smartphone realme C30 ini pakai yang micro jadi kita siapkan OTG yang micro karena saya mau memindahkan file dari flash disk nah ini saya siapkan juga flash disk oke nah ini kita tancapkan ke OTG seperti ini oke selanjutnya kita masuk di settingan handphone realme masuk ke pengaturan masuk lagi ke sistem biasanya di sistem nah ini ada koneksi OTG ini kita on terlebih dahulu setelah di on kan baru kita tancapkan OTG untuk membaca file di flash disk nah ini teman-teman kalian perhatikan oke disini nah ini sudah masuk drive USB atau flash disk yang saya masukkan oke kita coba klik disini saja nah ini otomatis masuk buka dengan file saja selalu oke nah disini kita nampak file yang ada di flash disk atau USB nah ini drive USB nya ini bisa kita pindah misalkan mau kita pindah yang ini oke kita coba salin ke memori internal HP nah disini misalkan kita klik salin nah ini sudah masuk ke handphone realme C30 nah disini file nya oke jadi seperti itu cara untuk menggunakan USB OTG nya memindahkan atau mengirim apa memindahkan file menyalin file juga bisa jadi untuk mencabut nah teman-teman jangan langsung cabut USB OTG nya kita geser ke bawah di notifikasi nah disini ada icon disini keluarkan disini jika kita klik disini nah ini kita keluarkan oke jika notifikasi hilang ini sudah bisa kita cabut jadi jangan kalian langsung cabut saja nah oke oke jadi seperti itu cara untuk menggunakan USB OTG di realme C30 nah sangat mudah buat teman-teman yang mau pindah file dari flash disk ke handphone atau dari handphone ke flash disk jadi seperti itu caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati